Halo teman-teman Pada kesempatan kali ini Aku bakalan bagi-bagi props ID Sakura School Simulator Di video ini aku menggunakan 2 props ID loh Nah, 2 props ID ini akan aku bagiin di akhir video ya Jadi, nonton terus videonya Props yang aku gunain kali ini adalah Sakura Hotel karya dari Peanut Butter Ada yang tahu kenapa sih namanya Sakura Hotel? Mungkin karena di bagian depan dari hotel ini Memiliki pohon sakura yang sangat cantik Lokasi dari Sakura Hotel ini Tepat berada di sebelah gedung rumah sakit Mungkin aja buat yang udah lelah nunggu di rumah sakit Bisalah bergeser ke sebelah buat istirahat supaya fit lagi Penasaran kan dengan isinya? Yuk kita masuk ke dalam Nah, teman-teman Ruangan ini merupakan lobby utama dari Sakura Hotel Di sebelah sini kita bisa lihat Ada tempat penyimpanan untuk naruh koper Atau mungkin barang-barang yang bakal kamu bawa ke tempat penginapan Sedangkan, kalau kita lihat di bagian depan Ada meja resepsionis untuk melakukan check-in Or check-out hotel Kalian penasaran gak sih dengan pemandangan yang di belakang hotel itu? Kalau kita lihat bagian belakang hotel bentuknya seperti ini nih Ada banyak banget tanaman serta air mancur yang super deras Nah, ini yang kita lihat dari dalam hotel tadi Sebagai tamu, kalian gak perlu takut lama buat ngantri di lobby ini Karena ada 3 meja resepsionis untuk melayani para tamu Di bagian kiri hotel Ada sebuah meja resepsionis untuk melayani para tamu yang ingin makan di hotel ini Di sini juga para tamu dapat melihat menu yang akan disediakan Yuk-yuk, kita masuk yuk Wah, aku mencium bau makanan yang sangat lezat nih Di restoran ini Menyediakan makanan mewah Dimana chef tersebut juga bisa langsung masak secara live Tidak lupa selain makanan Ada juga minuman segar Hmm, ngeliatnya aja bikin aku jadi haus deh Kira-kira apa ya Mungkin ini milk tea Atau thai tea Atau juga kopi Hmm, atau susu coklat ya Kalau kalian minuman favoritnya apa sih? Beralih ke ruang selanjutnya Tersedia kursi dan meja Untuk menikmati makanan dan minuman Yang sudah tadi kita ambil Nah, ruangan ini memiliki tanaman sebagai dekorasinya Juga ada menu tambahan di bagian tengah Tidak lupa di bagian sudut ada bunga matahari nan cantik Untuk menemani hari kalian Kalau makan di restoran kayak gini Uh, pasti teman-teman bakalan betah nih buat berlama-lama Di bagian kanan hotel Ada ruang tunggu yang menyediakan buku Juga ada layar monitor untuk menghibur tamu Hmm Yang paling eye-catching dari ruangan ini adalah Hiasan gantung yang bisa berputar ini Hiasannya sangat cantik dan manis Layar monitor yang berada di ruangan ini Juga bisa dipakai untuk memberikan informasi Seperti iklan atau promo yang berada di dalam hotel loh Di belakang dari ruangan tunggu ini Memiliki tangga untuk menuju lokasi ke lantai yang selanjutnya Kalau kita lihat secara keseluruhan Sakura hotel ini memiliki total sebanyak lima lantai Nah yang kita bahas sebelumnya adalah lantai satu Berlanjut ke lantai selanjutnya yang kedua Setelah menaiki tangga Kita akan melihat tangga lagi Loh kok tangga lagi ya Kita lampir dulu ya guys ke ruangan sebelah Nah ruangan ini ternyata menyediakan ruangan Kamar-kamar hotel yang eksklusif Total secara keseluruhan Kamar di lantai ini memiliki enam ruangan kamar Yuk kita lihat Ada apa sih ya di kamar 01 ini Fasilitas di kamar ini Seperti hotel bintang 5 loh guys Dan dekorasinya juga masih didominasi dengan tanaman Juga dengan ranjang bernuasa hitam Yang berukuran dua orang nih Di seberangnya ada televisi untuk menghibur sebelum tidur Kemudian di bagian ujung kamar Ada tempat menyimpanan Meja rias Dan lukisan bunga matahari Oh kenapa bukan bunga sakura ya Seperti nama hotelnya Kita skip ya guys Beralih ke kamar nomor 03 Berbeda dengan kamar sebelumnya Di bagian depan ada sofa dengan televisi yang menghadap ke arah kotak Di ujungnya ada kamar mandi yang gak tersedia nih di kamar 01 tadi Kamar ini memiliki bathtub loh guys Untuk tempat tidurnya masih sama Bernuansa hitam dengan ukuran ranjang yang lebih kecil Nah ini menghadap langsung ke kamar mandi Dengan kaca transparan Tapi ditutupi dengan dekorasi tanaman Di kamar ini Kamu bisa menikmati pemandangan kota yang cantik Karena memiliki jendela yang cukup luas Karena memiliki jendela yang cukup lebar Beralih ke kamar 06 Secara keseluruhan Interior ini hampir mirip dengan kamar 03 ya Perbedaannya sih hanya sedikit Yaitu pada meja rias Dan nuansa merah yang elegan Untuk kamar 05 dan 02 Tidak bisa direview ya guys Karena ternyata kamar tersebut Hanya berupa dinding Dan yang lebih membingungkan Ini kamar 05 nya ada 2 loh Tapi untuk kamar 05 yang satunya Tidak memiliki dekorasi apa-apa sih Mungkin ini karena keterbatasan jumlah props Yang bisa digunakan ya Tapi setidaknya kamar-kamar yang sebelumnya Sudah cukup menggambarkan Kamar yang eksklusif untuk staycation loh Sebelum naik ke atas Di bawah tangga ini juga ada ruangan loh guys Yuk kita cek ruangan apa ya ini Bisa dilihat dari dekorasinya Pasti kalian bisa mendebak bahwa ini adalah toilet Betul banget Di dalamnya ada 2 buah ruangan toilet Nah habis dari toilet Jangan lupa untuk mencuci tangan Terus berkaca Supaya tetap keren ya guys Oke kita lanjut lagi ke lantai 3 Di lantai 3 ini tersedia ballroom Atau ruangan yang biasa digunakan untuk pesta Bisa pesta ulang tahun Pesta perkawinan Reuni Dan lain-lain Kita intip sedikit yuk dari depan Wih ternyata keren banget loh guys Aku jadi penasaran Yuk kita masuk aja Nah untuk bagian ini Sepertinya untuk mengisir daftar tamu ya Untuk lantai ini Ruangannya cukup luas Dan cukup besar Untuk mengadakan pesta Di bagian pojok kanan Ada dapur mini Untuk live cooking Dan meja makannya Bisa untuk ngedate Sama pasangan loh Buat berduaan aja Supaya pestanya lebih meriah Panggung kecil ini Bisa dipakai untuk live music Atau tamu yang ingin Sumbang lagu Atau mungkin juga bisa Berdansa bersama-sama Nah gak lupa juga Dengan mini bar Yang sangat mewah ini Mini bar ini Menyediakan berbagai minuman Yang pastinya seger banget Di bagian seberangnya Juga tersedia kudapan Untuk menemani Cicet kalian Yang lagi sama teman-teman Juga ada dekorasi wine Yang sangat unik sekali Borum ini menghadap ke arah kota Yang dapat memanjakan kalian Untuk melihat sunset Bareng temen Pacar Or keluarga Wah kalau borumnya Segede gini Seisi kota bisa kita undang Buat pesta dong ya Lantai 4 ini merupakan Lantai khusus Untuk pemilik hotel Dan gak bisa digunain Secara umum Hanya VIP saja loh Yang bisa masuk ke ruangan ini Sebenarnya ini merupakan Ruangan kerja Yang sudah di dekorasi Untuk keperluan owner Ya benar sekali Ruangan ini milik Mr. Daryl Di ruangan ini Ada ruangan serba guna juga Yang bisa digunain oleh Mr. Daryl Untuk rehat Untuk nonton Kalau udah kelelahan Ngurusin dokumen penting Dokumen-dokumen ini Juga sudah tersusun dengan rapih Di dalam roker Ruangan kerja ini Juga cukup luas Serta lengkap Untuk digunakan sendiri Oleh Mr. Daryl Ada laptop super canggih Rak buku yang sudah tertata rapih Printer serba guna Dan lampu cantik Di sudut ruangan Gak lupa dengan Pemandangan kota yang Sangat memanjakan Untuk melepas Tidak lupa loh Disini ada Tirai untuk Menutup jendela Ya walau tidak Tertutupi sepenuhnya Tapi masih oke lah Berakhir ke lantai terakhir Yaitu Lantai 5 Lantai ini digunain Untuk kolam renang Buat para tamu Ada juga ruangan kecil Sebagai ruangan loker Untuk menyimpan barang Atau mengganti Baju Sambil berenang Tamu juga bisa menikmati Pemandangan indah Dari lantai tersebut Tidak hanya terbatas pada Pemandangan kota Di belakang hotel Tamu juga dimanjakan Dengan suara Desir ombak Dari pantai Saat matahari Terbenam Hmm Keren banget ya Gimana Gimana Kalian tertarik kan Untuk Staycation Di hotel ini Wah Sepertinya Seru banget ya Untuk liburan Bersama teman-teman Keluarga Atau pacar Sekian dulu Teman-teman Review Sakura hotel Dari Aku Sampai jumpa lagi ya Di review Prop yang selanjutnya Bye 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 Bye